Halo guys, balik lagi bersama Mimin untuk kali ini, Mimin akan memberikan sinopsis drama Cina tahun 2023 yang berjudul The Princess New Cletus oke, kita mulai saja guys drama Cina baru ini dibintangi oleh dua tokoh utama guys yang pertama Zhou Jing sebagai Long Meng Li kedua, Li Zhuo Yang sebagai Bayu, kemudian untuk genre-nya adalah komedi, romans drama, dan fantasi kemudian, untuk kisahnya sendiri drama ini bercerita tentang seorang putri Long Meng Li dari kerajaan Bei Liang dicatuhi hukuman mati guys setelah dihanati oleh kekasih masa kecilnya melalui nasib yang beruntung dan aneh ini, dia ternyata mendapati dirinya berada di masyarakat modern sebagai seorang wanita muda yang menganggur setelah mengetahui bahwa dia harus memenuhi keinginan tuan rumah asli untuk menjadi perancang busana yang memulai kembali kehidupan barunya guys Long Meng Li memulai perjalanan dan serangkaian balik total untuk kehidupannya di dunia modern dalam prosesnya ini dia benar-benar guys jatuh cinta pada profesi ini dan membebaskan dirinya dari rasa sakit akibat emosi dari masa lalu dengan berani dia bergantangan tangan dengan Bayu yang diam-diam menemani dan melindunginya dan mereka berdua berjalan bersama di jalan ini guys jadi kisahnya ada seorang putri yang dihanati oleh kekasih masa kecilnya lalu diberi hukuman mati secara ajaib dan beruntungnya dia dia berada di masa depan di dunia modern jadi perjalanan waktu atau time travel gitu guys kemudian disana dia menjadi seorang wanita muda yang menganggur namun disana untungnya dia bertemu Bayu dan mereka berdua bekerja sama menjadi perancang busana guys dan karena keduanya ini saling bersama saling melindungi dan menjaganya ternyata mereka berdua jatuh cinta guys kamu tertarik buat nonton kisah drama Cina ini guys kita harus bersabar karena drama ini memang sebenarnya sudah rilis perdana pada tanggal 21 Agustus tahun 2023 namun drama ini masih belum tayang untuk versi subtitlenya kita harus sabar menunggu ya guys kemungkinan tayang di aplikasi WTV atau Iki Inan nanti Mimin kasih info selanjutnya kalau ada kabar sekian dulu guys terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya bye bye